Dalilnya jelas kita sampaikan kemarin. Dan harus kita yakini bahwasannya surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Ah berbeda dengan pendapat Mu'tazila. Hilapan lil Mu'tazilati berbeda dengan pendapat Mu'tazila. Al-Qa'ilina yang berkata biadami wujudihimah bahwa tidak adanya surga dan neraka sekarang. Jadi surga dan neraka sekarang belum ada. Wa innamayu jadani yaumal jajah kata Mu'tazila. Surga dan neraka baru akan diadakan nanti di hari pembalasan. Kagak yakin si Mu'tazila. Mereka meyakini bahwa surga itu nanti kalau orang sudah ada balasannya. Sama seperti halnya pendapat Mu'tazila. Pendapat sekelompok orang yang tidak meyakini akan adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Kenapa sebabnya? Karena menganggap bahwa siksa kubur dan kemudian nikmat kubur. Itu kan belum terjadi hisaban. Padahal inna alloha sari ul hisab. Allah itu lebih cepat perhitungannya. Jangankan kelak di akhirat. Jangankan kelak dikubur. Orang yang durhaka terhadap orang tuanya ketika di dunia saja sudah jelas berlangsak dunianya Pak. Durhaka sama orang tua. Nyari duit susah. Nyari kerjaan susah. Hidup salah apapun juga salah. Karena apa? Durhaka sama orang tua. Itu sudah perhitungan Allah cepat. Hisaban Allah cepat. Buat mereka yang durhaka kepada orang tuanya di dunia disergerakan azabnya oleh Allah. Naudhubillah. Suma naudhubillah. Mudah-mudahan kajian kita di malam ini. Walaupun baru sampai murtadnya. Murtad ikhti kodat. Belum sampai kepada murtad yang lain. Tidak masalah lah. Berarti baru ngaji satu tahun kita. Baru berapa halaman? Satu tahun baru 48 halaman. Insya Allah. Baru satu tahun loh. Nanti kita akan lanjutkan di tahun depan. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kiparatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Ashadu alla ilaha ila anta. Astagfiruka. Wa atubu ilaik. Walapuminkum. Bilaitopiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.